Dubai dan Sarja dihantam badai dasyat pada Sabtu kemarin. Diperkirakan badai itu masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Pusat Meteorologi Nasional Dubai mencatat hujan deras terjadi di daerah Al-Qudra dan Al-Barsa masing-masing pada sore hari. Kondisi yang sama terjadi pula di Outmeta, Bukit Dubai dan bagian lainnya Dubai. Hujan deras juga melanda area Al-Quds dan Emirates Road pada sore hari tersebut. Menurut otoritas cuaca setempat, hujan deras di Jabal Ali Lehbab disertai dengan turunnya hujan es. Dalam video yang dibagikan oleh Storm Center, kawasan Al-Matum Dubai juga terhadir terpa angin kencang dan hujan dengan air mengair di pinggir jalan. Pusat Meteorologi Nasional Dubai merinci kondisi cuaca buruk itu sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin. Ditandai dengan turunnya hujan lebat dan badai es yang menghantam wilayah Al-Ain. Pada hari Sabtu hujan lebat badai guntur dan debu melanda banyak wilayah di Uni Emirat Arab meliputi Dubai, Sarjah dan Ajman. Mereka mencatat curah hujan tinggi terjadi di Al-Barsa, Al-Marmum, Al-Barari, serta di sepanjang jalan Emirates, jalan Al-Qudra dan jalan Ajebel Ali Lehbab, Al-Ain Dubai. Sementara itu debu menyelimuti sebagian wilayah Dubai saat kecepatan angin meningkat sebelum hujan sedang hingga lebat turun di Karama, Outmeta dan Deirah. Hujan lebat yang tercatat di Sarjah dan Ajman, sementara curah hujan ringan hingga sedang dialami di berbagai bagian Al-Ain. Otoritas setempat memperingatkan warga bahwa kondisi cuaca buruk itu masih akan berlanjut setidaknya hingga selasa 8 Agustus.